don't don't do it man it's not I just want to be sure so man that's all it's cool so Halo semua selamat datang kembali di channel saya selalu bahas GTA San Andreas yes selamat datang kembali di payjo gaming kembali lagi di analisa Graph Street families part 3 atau ini adalah video part terakhir sebelumnya kami mohon maaf atas terlambatnya keluar video ini karena satu dan lain hal dalam part 1 kemarin kami sudah membahas kisah awal Graph Street family sebelum dan sudah ke pulangan Carl Johnson ke Los Santos kemudian di part 2 kami sudah membahas tentang perpecahan internal antara Graph Street family dan perjalanan naik turun kekuasaan Graph Street family selama di Los Santos video part 1 dan 2 bisa kalian tonton linknya ada di deskripsi kemudian dalam part 3 ini kami akan membahas kemana Graph Street family setelah misi Green Sabre hingga tamat so buat yang baru datang jangan lupa klik tombol subscribe dulu biar kami semakin semangat untuk membuat video dan so langsung saja kita masuk ke videonya ini dia dari yang kita ketahui bahwa setelah misi Green Sabre sang ketua Graph Street family yaitu Sweet dan Carl Johnson sudah dijatuhkan kembali kekuatan dan kekuasaannya yang diakibatkan oleh parah musuh Graph Street family yang terdiri dari keluarga berlainnya diketahui bahwa Sweet telah ditahan di rumah sakit tahanan penjara sedangkan Carl Johnson itu diasingkan di sebuah desa terpencil atau daerah terpencil di daerah Angelpan oleh Crash lantas ini menyebabkan Graph Street family tidak memiliki pemimpin lagi atau original gangster lagi yang tersisa karena si Big Smoke dan Rider itu telah berafiliasi dengan Crash dan Balas mereka segera jatuh dari kekuasaannya lagi dan menjadi tunduk kepada Balas dan Fagos kemudian kemana keluarga geng Grove Street family pada saat ini Oke jawabannya adalah sisa-sisa dari anggota keluarga Grove Street akhirnya banyak yang mati di penjara kecanduan narkoba bersembunyi meninggalkan geng lalu ada juga yang membelot kebalas dan ada juga yang di pekerjakan oleh Big Smoke dengan organisasi narkobanya nah pada saat itu pula Balas kemudian melanjutkan penyebaran narkoba atau crack cocaine ke wilayah yang dulunya dikendalikan oleh Grove Street dan sekarang dikendalikan oleh Balas tak lama kemudian Balas berhasil mengendalikan keseluruhan wilayah yang dulunya telah menjadi wilayah Grove Street termasuk wilayah Genton yang rumah CJ itu dan wilayah Grove Street pelayah del Sevilla Grove Street Temple Drive Grove Street Finewood Symmetry Grove Street dan Santa Maria Beach yang dulunya dikuasai oleh Grove Street mereka juga mengambil ahli wilayah Glynn Park yang sebelumnya sudah direbut CJ dalam misi double man kemudian keluarga dan sekutu mereka yaitu geng varios Los Aztecas mulai mengalami nasib yang sama pada dasarnya Grove Street Family dan Los Aztecas itu hampir mati dan tidak aktif karena adanya pengaruh narkotika yang disebabkan oleh Balas dan Vagos kemudian Balas dan Vagos juga telah mengambil atau mengandalkan mengambil ahli jalanan-jalanan yang ada di kota Los Santos nah dalam saat seperti ini si siapa si CJ tingkat pengaruh keluarga Grove Street yang dibawa oleh CJ itu benar-benar sudah tidak ada pengaruhnya sama sekali hal ini pun mengakibatkan Carl harus bekerja di bawah tanah San Fierro guna mendapatkan uang untuk menebus suite dari penjara di tengah perjalanan Carl sama di San Fierro ada beberapa kejadian tentang keluarga Grove Street so kita akan masuk ke kejadian-kejadian tersebut atau misi-misi tersebut ini dia kita masuk misi yang pertama oke, ini adalah side mission Big Smoke Cast ketika kalian sudah mencapai San Fierro, kalian akan mendapatkan telepon dari Cesar Pialpando seperti ini yes, telepon tersebut merupakan telepon dari Cesar Pialpando yang menginstruksikan Carl untuk melakukan stealing atau pencurian terhadap uang milik Big Smoke uang tersebut merupakan uang dari hasil narkoba, entah hasil untuk membeli atau hasil dari pembelian jika kalian sudah mengiyakan telepon tersebut kemudian di peta akan muncul marker merah seperti ini yang berarti target yang harus kalian kejar pengiriman tersebut dilakukan hanya pada hari-hari tertentu saja setelah kalian melihat target di map, kalian harus mengejar target tersebut dan menabrakkan mobil atau motor yang kalian kendarai kemudian kalian harus mengambil cash atau uang yang terjatuh dari kendaraan tersebut nah, disinilah yang dimaksud dengan anggota Grove Street Family yang dipekerjakan Big Smoke jika kalian lihat teliti lebih dalam lagi bahwa pengemudi dari mobil tersebut mobil yang jadi target itu merupakan Kilo Trey Grove Street Family yang bertopi dan berkaus singlet hijau ini menandakan bahwa Big Smoke telah sangat kuat dengan bisnis narkobanya dan banyak dari keluarga Grove Street yang menjadi anak buah Big Smoke so, kita masuk ke misi selainnya ini dia oke, misi berikutnya ini ya, kami sudah sangat sering bahas misi ini yaitu misi PR69 di analisa suite kami bahas ini, analisa Mike Turin kami bahas ini sampai di seluruh video analisa, kami sudah pernah membahas misi ini jadi tidak perlu kami jelaskan secara detail dan kami akan menjelaskan secara singkat saja dalam misi ini, dikala sakit hatinya kalau ketika tahu bahwa dia telah dihianati oleh keluarganya sendiri yaitu Rider akhirnya dia harus, apa ya, mengharuskan untuk membunuh keluarganya sendiri mantan keluarganya sendiri yaitu Rider dan dalam misi inilah awal mula kehancuran para lawan-lawan dari Grove Street Family itu mulai hancur dan ini adalah titik terang titik awal titik terang dari kejatuhan yang pernah dialami keluarga Grove Street dan bisa dibilang ini adalah titik awal kebangkitan dari keluarga Grove Street yang terburuk karena sang penghianat pertama itu sudah mati so, kita masuk ke perjalanan Carl dari San Fierro ke Las Venturas oke, perjalanan Carl dari San Fierro ke Las Venturas dalam perjalanan Carl dari San Fierro ke Las Venturas itu ada banyak sekali misi-misi yang akan dia hadapi namun tidak akan dibahas disini secara detail kami hanya membahas secara garis besar intinya secara garis besar dia itu mengenal beberapa teman yang bisa membantunya dalam menghadapi para musuh Grove Street salah satunya seperti Wuzimu The Truth dan beberapa teman yang ada di dalam storyline seperti Si Dwine, Zetro, Zero dan sebagainya namun teman yang paling berpengaruh untuk menyelamatkan keluarga Grove Street adalah Mike Torino kalian sudah pernah buat analisa Mike Torino tapi kalau kalian nonton ini dulu baru nonton Mike Torino atau gimana pun seserah dan kenapa Mike Torino? pertanyaannya adalah kenapa Mike Torino? dan jawabannya ada di misi berikutnya ini dia kenapa Mike Torino? ya, dalam misi inilah terjawab yaitu misi homecoming dalam misi ini sekali lagi Carl telah mengalami perjalanan panjang selama di San Fierro ke Las Venturas dan kemudian dia bekerja menjadi beberapa anak buah dari orang-orang yang ada di San Fierro atau di Las Venturas salah satunya dia menjadi anak buahnya Mike Torino Torino yang sempat menjanjikan akan membebaskan suite akhirnya dia menepati janjinya karena ternyata dia merupakan seorang agen pemerintah dan dia bisa membebaskan suite lantas dalam misi ini Carl menjemput suite di penjara Los Santos dan dia menceritakan bahwa perjalanannya selama di San Fierro hingga ke Las Venturas itu sangat keren dan membujuk suite untuk ikut saja bersamanya meninggalkan kota Los Santos dan memulai hidup baru di kota San Fierro atau di kota Las Venturas namun suite menolak dengan keras karena dia tetap ingin memperbaiki kekuatan geng yaitu Grafted Family di tempat dimana ia lahir yaitu di Gantan kemudian mereka pulang dan menyelesaikan beberapa itu ada apa ya kayak drug dealer yang sempat berkeliling di daerah Gantan dan membunuh mereka semua kemudian masuk ke misi berikutnya ini oke misi berikutnya adalah beat down on 3 oke dalam misi ini Carl dan suite ini kami hanya menceritakan serga sebesar saja tidak terlalu panjang Carl dan suite sudah berkomitmen untuk menghabisi semua yang berbau narkotika di wilayah mereka termasuk menarik kembali anggota keluarga mereka dari jadatan narkotika karena dampak dari narkotika tersebut telah merusak dan mengacaukan keluarga Grove Street lantas dalam misi ini suite ingin menarik kembali keluarga mereka yaitu big beer yang sudah menjadi kurus akibat terpengaruh narkoba dan si bidap yang sudah kacau otaknya gara-gara wit yang didapatkan dari hasil narkoba nah setelah itu si bidapnya dipukul dan si suite nya itu berhasil membawa si big beer ke rumah sakit untuk direhabilitasi dari narkotika so kita masuk ke misi yang lainnya ini dia ya sesuai judul dari misinya group for life dalam misi ini telah terjadi kekacauan yang disebabkan oleh crash dan balas kemudian big mode dan seluruh afiliasi musuh Grove Street suite dan karl ingin kembali melakukan apa ya perebutan wilayah yang sudah dikuasai oleh geng lain yang ingin direbut lagi untuk dijadikan wilayah sebagai wilayah Grove Street yang sudah dikuasai oleh balas dan pagos suite dan si j kemudian melakukan geng war beberapa kali dan di beberapa wilayah seperti di idolwood nah setelah misi ini selesai dan beberapa wilayah tersebut telah berhasil diambil alih atau diambil kembali akhirnya mereka kembali ke rumah dan masuk ke misi yang selanjutnya ini dia ya kalau kalian sering menamatkan GTA San Andreas kalian masih ingat misi ini guys misi ini adalah misi Los Desperados misi ini kembali berkaitan dengan sekutu keluarga sekutu mereka yaitu geng Varios Los Aztecas nah dalam misi ini Carl dimintai bantuan oleh Cesar Villalvando untuk kembali merebut wilayahnya yang sudah dikuasai oleh Fagos karena keluarga Varios Los Aztecas itu juga mengalami nasib yang sama dengan keluarga Grove Street Family kemudian Carl merekrut dua anggota Grove Street Family untuk ikut bersama mereka dan melakukan pembersihan wilayah yang dikuasai oleh geng Varios dan berhasil memumpukan mereka semua kemudian anggota Fagos itu yang berada di depan mereka semua dan itu semua sudah mati dan si Cesar Villalvando kembali ke rumahnya kemudian misi tersebut selesai so kita masuk ke misi yang terakhir ini dia yes ini adalah misi terakhir sebelum melakukan misi ini kalian harus memperluas wilayah Grove Street terlebih dahulu agar kalian bisa menjalankan misi tersebut tujuan dari perluasan wilayah tersebut ialah untuk memperkuat Grove Street Family dalam melakukan penyerangan terhadap musuh utama mereka nah dalam misi ini pun Carl dan Sweet bergegas berangkat ke Big Smoke Crack Palace yang merupakan pabrik sekaligus tempat tinggal Big Smoke setelah Carl berhasil menemukan Big Smoke dan membunuhnya kemudian datanglah si Tenpenny yang masih tetap menginginkan uangnya Big Smoke setelah itu dia keluar dari gedung tersebut dan kemudian gedung tersebut meledak lantas Carl dan Sweet mengejar Tenpenny hingga akhirnya dia kecelakaan dan jatuh dari jembatan di wilayah Ganten setelah itu dia mati ini adalah akhir perjalanan dari keluarga Grove Street Family karena semua musuh besar mereka sudah mati dan tersisa beberapa wilayah yang belum dihijaukan dan itu bisa kalian lakukan geng war kembali untuk menghijaukan ke semua wilayah geng yang ada di kota Los Santos so sekarang kita masuk ke kesimpulan oke dalam hal ini jika kalian telah menonton dari part 1 dan part 2 bisa diambil kesimpulan bahwa perjalanan Grove Street Family telah mengalami banyak sekali jatuh bangun mengalami manis dan pahitnya perjalanan hidup selama game ini berlangsung dari awal perpecahan dalam keluarga mereka dan para pengkhianat dalam tubuh internal mereka sudah mereka lewati semua dan seperti biasa game buatan Rockstar selalu memiliki drama-drama khas yang dibuat oleh Rockstar yang membuat game ini sangat menarik sekali lagi bagi para gamer GTA San Andreas termasuk kami jadi kesimpulan intinya adalah ya itu sama seperti dengan perjalanan CJ dari awal sampai tamat so demikianlah video analisa geng Grove Street Family part 1, part 2, dan part 3 kurang lebihnya kami mohon maaf terimakasih sudah menonton silahkan klik tombol like jika menurut kalian video ini keren dan silahkan klik tombol dislike jika menurut kalian video ini membosankan follow sosial media kami di at payjo gaming sampai bertemu di video lainnya bersama kami payjo gaming see you sobat dadah selamat pagi selamat pagi selamat turmeric